Persebaya Surabaya akhirnya mengikat Yogi Nofrian sebagai ujung tombak baru Green Force. Hal ini dilakukan jelang menghadapi Madiun Putra, Kamis besok. Green Force kembali menambah amunisi. Seorang striker yang 4 hari kemarin menjalani seleksi, Yogi Nofrian langsung dikontrak manajemen Persebaya Surabaya untuk durasi 1 tahun. Nama besar Persebaya lah yang membuat Yogi memutuskan untuk memilih Green Force sebagai pelabuhan karirnya. Padahal Yogi juga mendapat tawaran menggiurkan dari sejumlah tim Liga 2 seperti PSS Sleman, PS Bangka, Madura FC, dan Persis Solo. Mantan striker Sriwijaya FC tersebut siap diturunkan saat menjamu Madiun Putra, Kamis besok di Stadion Gelora Bung Tomo. Jebut pertama Yogi dilagap membuka Persebaya diperoleh setelah penyerang senior, Rahmat Afandi dipastikan absen akibat belum pulih dari cedera lutut kiri. Bisa luas kelihatan, belum pulih dari sana. Dengan bergabungnya Yogi Nofrian, kini Persebaya memiliki 3 pemain untuk posisi striker, setelah sebelumnya Bajul Ijo sudah mengikat Rahmat Afandi dan Irfan Jaya. Sementara itu Persebaya juga mendapatkan suntikan sponsor baru jelang bergulirnya Liga 2 tengah pekan ini. Sponsor anyar Persebaya tersebut adalah perusahaan transportasi berbasis online Gojek yang sekaligus sebagai sponsor utama Liga 1 PSSI. Tri Proto Purnawato, Surabaya